Ciro Alves mendadak hapus Persib Bandung dari bio Instagramnya, serta kolom komentar pun ikut dimatikan. Ex-pemain Persib, Daisuke Sato dikabarkan tengah dibidik tim promosi, Malut United. Meski Liga 1 ditunda, Stefano Beltram tetap profesional, dan ingin tetap fokus bersama Persib. Penyerang andalan Persib, Ciro Alves, telah menghapus tulisan Persib Bandung dari bio Instagram miliknya. Pemain asal Brazil tersebut selama ini merupakan salah satu andalan Persib di lini serang. Dirinya kerap dipasang sebagai tandem bagi pemain asal Brazil lainnya, Davida Silva. Baru-baru ini, Ciro Alves mengejutkan Boboto dengan menghapus bio bertuliskan Persib dari Instagram miliknya. Beberapa Boboto pun ada yang menyadari bahwa Ciro Alves menghapus tulisan Persib dari bio-nya dan tulisan tersebut sudah tidak ada. Namun pada hari Senin, Ciro terpantau mematikan kolom komentar unggahan Instagram miliknya. Adapun momen Ciro Alves menghapus kata Persib dari bio Instagram ini bertepatan dengan durasi kontraknya yang disinyalir segera berakhir. Ciro Alves direkrut pada 12 April 2022 saat Persib berada di bawah kepemimpinan pelatih Robert Alberts. Kontrak Ciro Alves akan berakhir pada 2024 ini yang hanya beberapa hari lagi. Beberapa waktu lalu, Ciro Alves sempat dikabarkan telah memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Bojan Hodak ketika disinggung mengenai kontrak duo Brazil. Yang saya tahu, keduanya, David Da Silva dan Ciro, sudah memperpanjang kontrak dari beberapa bulan lalu. Namun klub Persib sama sekali belum mengumumkan berita soal perpanjangan kontrak Ciro Alves. Sementara, kabar perpanjangan kontrak David Da Silva sudah diumumkan pada November lalu, meski tidak dibocorkan berapa lama. Kondisi terkini Ciro Alves Sebelumnya, Ciro Alves mengalami cedera pada pertandingan pekan ke-30 Liga 1 saat menjamu Bayangkara FC pada hari Kamis lalu. Ciro terpaksa ditarik keluar oleh pelatih Persib Bojan Hodak, usai mengalami benturan keras di bagian pahanya pada menit 50. Dokter tim Persib, Rafi Ghani menjelaskan, kondisi Ciro saat ini sudah mulai bisa melakukan aktivitas, meskipun masih terbatas. Bahkan saat sesi latihan pada hari Sabtu di Stadion Sidolik, Ciro sudah mulai berlatih secara terpisah. Ciro terkena pukulan oleh lutut lawan di bagian pahanya. Itu pun sama di bagian paha kiri mengalami nyeri yang cukup hebat. Tapi, sekarang Alhamdulillah sudah berkurang, kami sudah lakukan terapi dan fisioterapi. Sementara itu, Ciro Alves sendiri sudah terlihat ikut berlatih pada hari Minggu malam di Stadion Sidolik. Sosok Ciro Alves Pemain bernama lengkap Ciro Enrique Alves Ferreira e Silva ini lahir di Salgu Eiro, Brasil, 18 April 1989. Ciro resmi bergabung bersama Persib pada 13 April 2022. Debut pertama Ciro Alves bersama Persib adalah ketika melawan Bali United di Piala Presiden 2022. Sementara gol pertama Ciro Alves dicetak ketika melawan Persebaya pada turnamen yang sama. Di laga yang sama, Ciro Alves juga mengalami cedera pertamanya bersama Persib Bandung. Karenanya Ciro Alves harus diistirahatkan kurang lebih selama dua bulan. Performa Ciro Alves kembali meningkat ketika dirinya membela Persib melawan Rans Nusantara pada pertandingan pekan ke-8 Liga satu tahun lalu. Sebelum bergabung dengan Persib, Ciro Alves merupakan pemain Persib Cabo untuk musim 2018-2022 yang juga sekaligus menjadi klub pertamanya di Indonesia. Saat bersama Persib Cabo, Ciro Alves berhasil menempati jajaran top skor musim lalu dengan 20 gol, terpaut tiga angka dari posisi tertinggi yang ditempati Ilijas Pasojevi. Selain itu, Ciro Alves juga mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API, sebagai best midfielder di Liga satu 2022. Pada Liga satu musim ini, Ciro Alves masih tetap menjadi pemain kunci bagi Persib Bandung. Hingga pekan ke-30, Ciro Alves telah menyumbangkan sebanyak 12 gol dan 8 asis. Ex pemain Persib, Daisuke Sato dikabarkan tengah dibidik tim promosi, Malut United. Daisuke Sato, mantan punggawa Persib ini sekarang tengah bermain untuk klub Filipina, Davao Aguilas. Sebelumnya, Daisuke Sato bermain untuk Persib sejak Juni 2022, usai pindah dari Ratchaburi FC di Thailand. Dalam beberapa waktu, Daisuke Sato tak tergantikan untuk menempati pos sebagai back kiri di Persib. Namun seiring kedatangan para pemain baru berposisi sama, seperti Edo Febriansyah dan Rezaldi Hehanusa membuat posisinya tergeser. Hingga akhirnya, posisi pemain 29 tahun itu benar-benar tak memiliki lagi tempat di skuad Maung Bandung. Terlebih setelah Bojan Hodak memutuskan untuk mendatangkan keeper asing asal Filipina, Kevin Ray Mendoza. Sehingga slot pemain asing Asia Tenggara yang sebelumnya ditempati Sato. Diambil alih oleh rekan senegaranya sendiri, yakni Kevin Mendoza. Akhirnya, Sato pun memutuskan untuk hengkang dari Maung Bandung dan bergabung dengan Davao Aguilas pada 10 Februari 2024. Bersama Davao Aguilas, belum ada data terbaru terkait penampilan Sato. Di sisi lain, dilansir dari akun Instagram Gossip Bola, kabarnya mantan punggawa Maung Bandung ini tengah dibidik oleh tim promosi, Malut United. Malut United seperti diketahui merupakan satu dari tiga tim yang promosi ke Liga 1 musim depan. Selain Malut United, dua tim lainnya yaitu PSBS Biak dan Semen Padang FC, tetapi kedua tim tersebut belum dirumorkan mengincar sejumlah pemain. Meski Liga 1 ditunda, Stefano Beltram tetap profesional dan ingin tetap fokus bersama Persib. Ditundanya pertandingan lanjutan Liga 1, karena adanya gelaran Piala Asia 2024, membuat klub Persib Bandung harus pasrah menerima keputusan. Penundaan itu dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada tim Nas Indonesia, yang akan berkiprah di Piala Asia Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Klub-klub Liga 1 pun kini bisa tenang untuk melepas para pemain yang dipanggil pelatih kepala tim Nas Indonesia, Shin Taeyong. Sejatinya, Piala Asia bukanlah bagian dari agenda FIFA, sehingga kompetisi Liga tak mesti dihentikan, dan klub-klub tidak diwajibkan untuk melepas pemain. Namun, PSSI punya pertimbangan lain. Liga 1 ditunda selama bulan April, mulai pekan ke-31 hingga pekan terakhir. Operator PT LIB nantinya akan menjadwal ulang sisa pertandingan, yang kemungkinan digelar mulai bulan Mei. Stefano Beltram akan profesional melanjutkan tugas di tim walau Liga ditunda. Persib akan tetap melanjutkan latihan guna menjaga ritme dan kondisi. Program Maung Bandung akan diselingi dengan beberapa libur pendek, seperti libur tiga hari untuk momen Idul Fitri. Ya, kami mendapat kabar tersebut bahwa Liga ditunda, dan kami harus tetap melanjutkan tugas kami, fokus mengejar target yang kami tuju, dan kami belum tahu kapan akan memulai lagi. Kami akan melihatnya dan tetap melanjutkan latihan, sesuai dengan rencana yang sudah dibuat hari demi hari. Lalu kami akan mempersiapkan diri untuk laga berikutnya. Berkenaan libur pendek yang akan diberikan pelatih kepala Bojan Hodak, Beltram tak berpikir untuk bertamasha atau pulang kampung. Ia memilih menunggu kapan kompetisi kembali dilanjutkan, dan mengupayakan diri untuk berada dalam level kebugaran terbaik. Saya tidak akan pulang, karena rencananya masih sementara dan masih belum pasti, jadi kami masih harus menunggunya. Saya akan tetap tinggal di sini dan hanya libur dua sampai tiga hari tergantung programnya, saya hanya akan istirahat dan memulai latihan lagi. Terima kasih telah menonton!